Halo teman-teman kembali lagi dengan Black Tin di game Fishing Planet di video kali ini saya akan kasih tips atau juga panduan gimana cara untuk farming di map St. Croix Lake lokasi ini akan terbuka ketika kamu sudah mencapai level 30 jadi kalau di tempatmu belum terbuka kamu harus lebih rajin-rajin leveling khususnya bagi free player seperti saya seperti biasa nanti kita akan bahas ikan apa yang paling layak untuk kita farming di danau ini lalu gimana cara mancingnya sama mungkin akan ada beberapa tips yang akan saya sisipkan di tengah-tengah pembahasan nanti langsung saja disini ikan target kita adalah fight lebih spesifiknya sih norton fight spesies yang sama dengan yang kita farming di white moselek kemarin sebenarnya ikan termahal di danau ini itu adalah walleye ya satu kilonya itu bisa dihargai 200 koin tapi disini itu untuk mancing walleye agak susah jadi presentase dapat strike nya lebih jarang kalau dibandingkan dengan norton pike tadi ya sedangkan untuk norton pike nya itu rata-rata satu kilonya dihargai 170 koin baik yang normal ataupun yang trofi bisa dibilang sama harganya dengan pike di white moselek kemarin tapi kalau di white moselek kemarin itu yang trofi malah bisa dihargai 200 koin per kilonya nah kalau gitu mending di white moselek aja dong kan lebih enak disana harganya ya kalau ada yang berpikir seperti itu benar juga sih tapi di saint croix ini ada bedanya yaitu jumlah orang dalam satu lokasi itu disini bisa 10 orang ya kalau di white moselek itu kan satu lokasi cuma bisa online 5 orang tuh jadi balik lagi kalau mau ngejar waktu cepet-cepetan menuhin kipnet atau fish jail dengan ikan yang mahal ya kalau disini ya norton pike inilah target yang legit sih oke lanjut ke equipment aja ke inventory disini nanti saya mau pakai 2 buah bottom rig dan sebuah floating rig nah disini floating rig yang speknya tinggi akhirnya bisa kepake juga karena disini ikannya itu lumayan besar-besar ya ya 2 kilo keatas lah khususnya untuk norton pike ya selain itu disini juga ada yang unik beratnya itu bisa sampai belasan kilo lah saya pernah dapet dan disini ini adalah bottom rig pertama saya bisa di pause nanti kalau mau lihat spesifikasinya karena disini kan udah ada detailnya ya lalu yang kedua ini dan untuk floating rignya atau yang pancingan ngambang saya pakainya seperti ini jadi nanti saya mau pasang 2 bottom rig ditaruh di road stand lalu yang floating rig ini saya pegang ya saya selalu bawa road stand model tripod biar bisa diletakkan dimanapun medannya beda sama yang road stand model tancep itu dia hanya bisa digunakan di permukaan tanah ya namanya aja tancep ya selanjutnya kita pindah ke bagian umpan norton pike kalau di white muslet itu kan kemarin kita bisa pakai shiner atau small minos tapi kalau di st croix lake ini mereka lebih suka shiner jadi misal saya kasih umpan shiner saya bisa dapat yang trofi bahkan unik tapi kalau saya pakai yang small minos saya sering cuma dapat yang ukuran normal aja ya seperti biasa saya pasti langsung menyiapkan banyak umpan sekaligus karena saya selalu travel dalam waktu yang lama ya jadi biar tidak bolak-balik ke main lobby untuk beli di global shop yang harganya lebih murah ya sekalian juga menghemat biaya travel tentunya bagi yang belum tahu ketika level kamu sudah cukup kamu bisa membeli umpan shiner dengan coin biasa bukan bait coin tinggal cari aja shiner kita ke shop lalu ke bait mungkin kita bisa ke fresh bait nah disini kan dia bayarnya pakai bait coin ya sayang banget mending dikumpulin daripada buat beli umpan konsumtif kayak gini kita bisa next nah disini ada shiner yang bisa dibeli pakai coin biasa atau uang yang biasa bukan yang bait coin ya bisa dibeli sesuai kebutuhan mau berapa jadi modelnya ini satu pack ya bukan per biji misal satu gini 650 nanti kita dapet 10 peaches ya jadi modelnya per biji mau beli berapa peaches jadi bukan berapa ekor misal beli 5 peaches lah oke kita udah dapet disini dan lagi kalau beli umpan itu sebisa mungkin di main menu ini ya main menu shop nanti indikatornya ini fishing planet megastore karena disini semua item itu dia lebih murah 10% daripada kalau kamu beli di dalam jadi di dalam sini shopnya terbatas harganya juga lebih mahal setelah itu jangan lupa beli fishing license kita butuh lisensi untuk bisa mancing di sebuah tempat dan karena saya mau mancing di saint kroy jadi disini itu harusnya michigan ya kalau belum punya lisensinya kan tinggal klik disini nanti langsung muncul gampang banget cara lain kita bisa ke shop license cari yang michigan nah ini nanti sama aja sih ya saya langsung beli yang satu bulan advance karena apa? karena disini kita tidak ada aturan-aturan jadi bener-bener bebas bisa mancing malam bisa pakai perahu ambil semua ikan beda kalau yang basic yang basic ini udah nggak bisa pakai perahu nggak boleh mancing malam harus rilis semua ini kalau dapet semua ini harus rilis dan kalau dapet ini harus diambil nggak boleh dirilis ya banyak aturan membingungkannya mending yang bebas aturan aja nih satu bulan 192.000 ya mahal sih tapi harusnya sepadan nanti dengan hasilnya kalau kita bener-bener farming disitu terus ya dalam waktu satu bulan karena ini satu bulannya di waktu nyata bukan waktu game jadi harinya tetap worth it jadi oke udah punya licensenya dan tidak lupa saya selalu sedia equipment cadangan seperti mata kail, pemberat, leader dan juga senar karena nanti selain durabilitynya yang bisa menurun ketika dipakai saya juga pernah dapet strike tapi karena tidak pakai leader senarnya itu bisa putus jadi bener-bener realistis ya karena pike ini kan giginya tajem-tajem kalau saya cuma pakai senar mono seperti ini ya mudah banget putusnya kalau kena giginya oke pancing siap, umpan siap, lisensi siap, perlengkapan cadangan juga siap sekarang kita langsung menuju ke global map disini kita arahkan ke Saint Croix Lake nah untuk sekali travel dan sekali sewa tempat itu kan totalnya 9800 koin bisa dilihat disini untuk detailnya jadi travelnya 7800 dan sewa sehari itu 2000 ya langsung meluncur oke kita sudah masuk nih nah disini karena kita mau cari pike spot favorit saya itu ada di sebelah sini ya pojokan sebenarnya bukan cuma spot favorit saya sih karena banyak juga yang suka mancing disini ya yuk coba kita lihat ada yang nongkrong disini apa enggak kita masuk lewat titik sini namanya Wood of the Eastern Bank oke langsung masuk oke disini kita udah masuk kondisinya hujan sama di dunia nyata ini sekarang sedang grimis oke dari titik sini kita langsung lurus aja oh sepertinya disana sudah ramai nah sembari jalan nih disini kan kita bisa satu lokasi ini bisa 10 orang atau 10 player sekaligus nih ya mungkin karena mapnya itu luas sekali tuh luas banget oh si spot favorit sudah ada tiga orang tiga orang sih enggak terlalu banyak ya kemarin saya pernah ya lima orang lebih di satu spot itu jadi bayangin aja ada lima orang lebih di satu spot nanti orangnya saling tabrak gitu saling timbun kalau disini kelihatannya ya meski kita udah setting supaya player lain bisa nilang kadang tetap terlihat pancingan yang ditaruh player lain gitu ya jadi mungkin bisa mengganggu pandangan oh kalau sekarang ini orangnya tidak saling timbun oke spot pertama saya ada disana ya ada satu orang ini untung udah disetting kalau didekatin orangnya hilang ya tapi masih ada nickname nya dan spot kedua saya disini kita lihat di masing-masing spot itu di spot kanan saya dapat tropi ukuran 9,9 kilo pakainya shiner juga dan di spot kiri ini unik ya ini yang saya katakan tadi cuma pakai mono senar mono dapat 17 kilo pakainya shiner juga jadi mereka disini emang lebih doyan shiner sih lokasinya itu tidak terlalu menengah ya ini termasuk di pinggir tidak enaknya sih disini saya sering nyangkut ke teratai atau ke backlash atau senar bundet jadi kalau gulung itu kadang bikin emosi sih kalau udah nyangkut tapi yang gak apa-apa selama gak putus oke tekan tombol 9 dan untuk memunculkan road stand saya taruh sini aja lalu pancingan pertama kita harusnya pakai shiner disini kita lempar ya jangan jauh-jauh sekitar 16 meter aja atau ngepasin marker saya lalu agak jauh dikit ya 16 pas kita klip dengan menekan tombol C lalu shift angka 1 untuk menaruh ke road stand ambil pancingan kedua disini saya benar kasih small minow aja buat perbandingan eh terlalu di ini bung untuk aiming seperti ini klik kanan ya oke kita klip lalu taruh ambil yang pancing ngambang ini saya pakai shiner lagi aja kedalamannya diatur ya paling 1 meter sampai 1 setengah aja itu defaultnya O sama P ya buat naik turunin kedalamannya oke agak jauh gak apa-apa biar gak nyangkut diteratainya nah kita tunggu sampai dapet oke kalau untuk waktu terbaik untuk mancing baik wih malah dapet strike oke saya angkat dulu ihihihihi malah salah klik pula ih double strike cuy ayolah cepat-cepat saya mau menjelaskan sesuatu gini ini harusnya normal karena pakai small mino ya nanti kita bahas harganya wuh ini harusnya sih trofi biasanya tapi kalau trofi harusnya gak se ringan ini sih ini termasuknya ringan walau dia masih suka ngelawan ya bisa dilihat dari indikator reelnya nah trofi beneran kan ya untuk lihat rata-ratanya bisa ini 8 kg dibagi 1500 wih by the way hampir 9 kg lagi nih hehehe weh ngepasin oke lah kita keep nah balik lagi ke waktu yang enak buat mancing sebenarnya disini kita bisa lihat pada ramalan cuacanya disini kan ada pick time nya aktivitas ikan ya paling enak kita ngikutin pick time nya ini aja gak usah bingung-bingung mau jam berapa jam berapa karena pike itu sebenarnya dia bisa makan di sembarang waktu sih cuman ya emang paling bagus ketika pick time ya sama kemarin lalu untuk sekali mancing ketika tampungan ikan saya penuh disini kan saya pakai kipnet yang maksimal bisa nampung hingga 200 kg saya disini mendapatkan koin sebanyak 34 ribuan lah kalau dibagi per ekor nya rata-rata tetap 170 koin aja nih per kilonya ya oke mungkin segitu aja video untuk cara farming northern pike di saint croix lake semoga bisa membantu teman-teman yang masih bingung mau ngapain di saint croix lake ini dan seperti biasa kalau kamu suka video ini jangan lupa tinggalkan like dan mungkin juga bisa bantu subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel saya yang masih kecil ini akhir kata dengan black tin disini ketemu lagi nanti di video fishing planet selanjutnya 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 selanjutnya